Apa orang muridnya dan siapa saja namanya? Murid-murid Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam kita kenal dengan kalangan Hawariun. Kalau nama-namanya kita memang mengikuti daripada Israel lihat nama-nama yang kurang lebih yang disebutkan dalam bahasa Arabnya, yang kurang lebih namanya itu mirip dengan nama-nama yang di dalam Bible. Oke, siapa saja? Tetapi itu tidak disebutkan di dalam Quran. Itu mungkin adanya di dalam sirah Nabawiah. Oh, dalam Al-Quran tidak ditulis? Tidak ditulis secara spesifik siapa saja murid Yesus? Eh, murid Yesus ini. Murid Nabi Isa? Tidak. Jumlahnya juga tidak ditulis? Jumlahnya kalau tidak salah saya pernah membaca juga 12, tapi juga tidak disebutkan dalam Quran. Tidak disebutkan? Jadi bacanya dan taunya bahwa itu namanya secara Inggris sama, taunya dari mana? Jadi gini, di dalam Islam, sorry, atau di dalam Kristen dulu? Di dalam Kristen. Secara Islam saja, Kak Doni. Enggak, saya membandingkan supaya Dr. Richard paham sedikit. Kak Doni, karena kan pertanyaan saya Nabi Isa, yang mungkin bisa jadi sama. Itu Bible Nabi Isa nih. Ini ada Bible Nabi Isa. Saya akan cara Al-Qurannya. Maksudnya gini, di dalam Bible, ini kan semuanya ngumpul di sini. Tidak ada dokumen-dokumen lain yang selain ini mengenai daripada pribadi Yesus atau Isalmasi. Tapi kalau dalam Quran, Quran ini kan tidak semuanya menceritakan hal-hal yang detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah dalam kasih krisis. Jumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan belajar berapologi ketika bersama-sama di channel ini. Video ini adalah kelanjutan dari video dua hari yang lalu, di mana saya membantu Kodonditan untuk menemukan nama-nama murid Nabi Isa yang tidak tercatat di dalam Quran. Jadi, sebelum saya melanjutkan di partnya kedua ini, saya mau ngomong sedikit mengenai apa yang dilakukan oleh Kodonditan ini. Jadi, dia ini terlalu sibuk, terlalu menggebu-gebu, mencari kesalahan agama yang lain atau mempelajari agamanya yang dulu. Nah, sehingga dia ini lupa belajar agamanya yang baru. Jadi, dia bingunglah ketika ditanya oleh Dr. Ritatli mengenai siapa nama-nama murid Nabi Isa di dalam Quran. Katanya tidak ada, tapi adanya di Sirah Nabawiyah. Nah, Sirah Nabawiyah yang dimaksud sudah saya bacakan di video yang ini. Nah, katanya sih menurut Kodondi, namanya itu mirip-mirip lah dengan yang ada di Alkitab. Tapi, yang di Sirah Nabawiyah ini sudah ada sentuhan bahasa Arabnya. Sekarang, saya mau membahas dari Tafsir Ibnu Katsir. Apakah dalam Tafsir Ibnu Katsir ini, nama-namanya sama dengan Alkitab? Nah, saya tidak punya buku Tafsirnya ya, tapi saya download di Play Store. Jadi, Bapak-Ibu bisa download di Play Store Tafsir Ibnu Katsir yang ini, yang saya tunjukkan ini ya. Dan setelah di-download, Bapak-Ibu bisa cek, bisa lihat di Surah Anissa, di Surah Anissa ayat 155-159. Kemudian, Bapak-Ibu klik di situ, dan akan muncul ya, di situ Tafsirnya dari Ibnu Katsir ini. Nah, kemudian scroll terus ke bawah, scroll terus ke bawah, sampai ayat 157-158. Nah, kemudian scroll lagi di bawahnya, di situ nanti Bapak-Ibu akan temukan mengenai nama-nama dari murid Isa, atau Hawaryun ini ya, yang dicari oleh Kudoditan ini. Mari kita baca. Nama-namanya sih agak lucu sih menurut saya, karena berbeda dengan yang di Alkitab. Sama sekali berbeda. Mari kita baca. Di sini, di bagian ini, berkata demikian. Lalu Isa dan semua sahabatnya memasuki tempat persembunyian yang telah mereka sepakati. Dan di tempat itulah akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan. Jumlah mereka seluruhnya ada 13 orang, termasuk Nabi Isa alaihi salam sendiri. Setelah Nabi Isa merasa yakin bahwa semua sahabatnya telah masuk ke dalam tempat persembunyian bersamanya, lalu Nabi Isa mengumpulkan semua sahabatnya yang terdiri atas kalangan Hawaryun. Mereka ada 12 orang, yaitu Firtaus. Nah ini Firtaus ini tidak tahu siapa yang dimaksud ini ya. Kemudian Yaakobus Weila. Nah ini Weila ini juga asing ya. Bagi saya Weila ini juga tidak ada di dalam Alkitab ini. Kemudian Nakas. Nah Nakas ini juga tidak terdapat di dalam Alkitab. Kemudian Nakas saudara Yaakobus, kemudian Andreas, ini masih mirip-mirip lah ya, Philips, kemudian Ibnu Yalma, ini Ibnu Yalma katanya ya. Kemudian ada Mateus, ada Thomas, ada Yaakob Ibnu Halkia. Nah ini Yaakob Ibnu Halkia. Selanjutnya ada Nada Wasis. Nah ini ada Wasis ya. Ada Nada Wasis. Kemudian Katabia. Setelah Katabia ini, Yudas Rakriya Yuta. Ini jadi, tidak tahu kenapa ini bisa berbeda begitu. Apakah karena ini sudah dialihbahasakan menjadi bahasa Arab begitu, atau bagaimana ya. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya, tertulis demikian, Ibnu Humait mengatakan bahwa, Salamah mengatakan dari Isak, menurut kisah yang sampai kepadaku, ada seorang lelaki bernama Sarjis. Nah ini, ada seorang lelaki bernama Sarjis. Hingga jumlah mereka 13 orang selain Isak. Orang-orang Nasrani mengingkarinya, karena Sarjis lah yang diserupakan dengan Isa di mata orang-orang Yahudi. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, dari nama-nama murid Nabi Isa tadi itu, yang diserupakan dengan Nabi Isa, menggantikan Nabi Isa, disalib, dibunuh dan disalib itu, bernama Sarjis. Jadi itu ya, bukan Judas loh disini, tapi ini Sarjis katanya ya. Tapi saya tidak paham ini, Sarjis ini murid yang mana saya juga tidak tahu. Jadi itu ya, silahkan Kodonitan ini, melihat nama-nama ini, kemudian memilih, yang mana yang sesuai dengan hati Nurani Kodonitan, nama-nama yang tepat sebagai murid-murid Nabi Isa. Atau bisa dilihat juga di video saya yang dua hari yang lalu juga ya, yang sudah saya sebutkan, baik dari Sirah Nabawiyah, kemudian kisah para Nabi, dan juga Tafsir Al-Qurtubi. Kalau nama-nama murid Yesus di dalam Alkitab itu jelas, dijelaskan secara rinci. Nah, kemarin saya sudah katakan bahwa Isa, Nabi Isa, yang dipercaya oleh saudara kita Islam, itu berbeda dengan Yesus Kristus yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Nama-nama muridnya juga berbeda. Mari kita melihat di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 19. Kedua belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakubus anak Sebedius, dan Yohanes saudara Yakubus, yang keduanya diberinya nama Buanerkes, yang berarti anak-anak guruh. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakubus, Analfius, Tadeus, Simon orang Selot, dan Judas Iskariot yang menghianati dia. Nah, di sini yang disebutkan menghianati itu Judas Iskariot. Dan kalau di dalam Alkitab, itu jelas dikatakan bahwa Yesus mati disalibkan. Tapi kalau kita kembali kepada tafsir Ibnu Katsir tadi itu, Ica atau Nabi Isa itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan oleh orang yang bernama Sarjis tadi itu ya. Lucunya, kemarin ada yang marah-marah kepada saya di kolom komentar setelah saya bahas nama-nama murid Nabi Isa ini ya. Nah, ini dari Ending Nurdin 1791. Ini orangnya ini yang tidak nyambung ya. Padahal di video itu, saya sama sekali tidak membahas mengenai hadis. Saya hanya membaca Sirah Nabawiyah, Tafsir Al-Qurtubi, kemudian kisah para Nabi, tulisan Ibnu Katsir. Jadi, saya sama sekali tidak membahas hadis. Saya hanya membacanya. Dan jika ada di dalam apa yang saya baca itu, ada nama Paulus, dan itu bukan salah saya. Jadi, jangan marah sama saya. Jangan salahkan saya. Saya hanya membaca. Please, saya hanya membaca. Jadi, kalau nonton video itu, jangan judulnya aja, atau jangan di depan aja. Tonton sampai selesai. Saya tidak mengada-ngada, dan saya tidak baca hadis. Sekali lagi, saya hanya membaca Sirah Nabawiyah, Tafsir Al-Qurtubi, dan kisah para Nabi. Dan, di video kali ini, saya hanya membaca, Tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi, kalau misalnya Pak Ending Nurdin ini, melihat video ini, jangan marah-marah lagi kepada saya. Saya hanya membaca. Bapak boleh protes kepada pemilik aplikasi ini, Tafsir Ibnu Katsir. Kenapa ada nama-nama ini? Bukan saya. Bapak bisa download aplikasinya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, dan silahkan cari dan baca. Itu ada di situ. Sekian dari saya. Shalom. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati.